Mungkin itu saja dari saya, sekali lagi terima kasih banyak Mohon maaf jika ada kekurangan Dan saya Tuan sama sekali, ya iya lah, biasanya begitu Oke, nanti boleh ditunggu Tapi yang jelas, proses kreatif penulisan novel ini Kemudian kalau ceritanya nanti Mbak-Mbak yang di depan bisa bahas Dan sedikit tentang saya Terakhir, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman di Universitas Brawijaya Kemudian dari Queen Kemudian dari Mbak-Mbak pembahas Dan teman-teman yang hadir sekalian Sudah diberikan kesempatan datang ke Malang untuk isikan kalinya Dan bercerita sedikit tentang novel dan rencana film Penulis gini ya Bapak Ini kan judulnya tak kenal maka tak aruh gitu Nah apakah Bapak sendiri ini punya pengalaman Pak Apakah dunia ternyata tak aruh nih sama istri Anda Sebagai penulis ternyata, Bapak itu sudah melakukan riset terlebih dahulu gitu Pak Terkait ta aruh Karena kan ini agak sensitif gitu ya Pak pembalasannya Apalagi sekarang banyak kasus-kasus di mana kegagalan kita dalam jalanan ta aruh gitu Pak Itu forester Jadi begitu lulus kuliah saya langsung masuk hutang rimba belantara gitu ya Jadi mau ta aruh dengan siapa dengan orang utang Itu yang pertama Jadi saya tidak punya pengalaman pribadi Tapi saya melakukan riset betul Bagaimana sih intisari dari ta aruh gitu ya Cuman kemudian dari riset itu saya terjemahkan ke dalam alur cerita disini itu secara kocak Secara kocak sedikit konyol dan mungkin Mbak Awida atau Mbak Itu yang bisa lebih ini Jadi yang jelas ini setelah selesai novelnya Sempat dikonsultasikan ke Ustadz di Pondok Santren di Bekasi gitu ya oleh suradarannya Ini gimana nih Pak Ustadz apakah ini sudah gak menyalahi katanya gitu Karena ini kan sensitif ya Itu kan dengan syariah dan sebagainya Enggak ini oke aja Ini cuma secara Secara teks Secara apa menerjemahkan secara teknis Caranya konyol aja Itu yang pertama Yang kedua Pada saat kita bedah buku di ITB Salah satu pembedahnya Itu kan ada dua ya Salah satu pembedahnya itu adalah Seorang Alumni kedokteran dari UNPAP Yang memang sudah puluhan tahun mentaharafkan orang Nah begitu Jadi pas banget pada saya pembahasnya Dan menurut beliau Ibu Asmara kalau gak salah namanya Menurut beliau Enggak ini gak apa-apa oke aja katanya Secara prinsip sudah benar Oke secara prinsip sudah oke Cuman cara menyajikannya konyol aja Jadi Oleh penulisnya secara langsung Wah kehormatannya luar biasa Kita berikan tepuk tangannya muria Bapak ibu sekalian Penanyaan pertama yang berani Bertanya langsung Karena kereta saya jangan jual lewat Saya naik kereta jangan jual lewat Berapalah gitu ya Jadi dari sini harus 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 berangkat Berapalah Saya juga gak tau Berdiskusi namanya Oh boleh Pak Sony silahkan Terima kasih Iya terima kasih Jadi Saya suka membaca bukunya Kemudian Seperti plotnya Yang alir Cuman ada satu yang Gak sedikit Ingin saya tanyakan Jaman sekarang kan Anak cowok Sukanya motor metik ya Gak suka motor dua tak Ini kan dua tak itu Mewakili generasi saya gitu ya RSG gotak itu generasi saya gitu ya Sekarang cukanya metik Kenapa tokoh Yang cowok itu Digambarkan Secara ekstrim Misalnya Anak motor Anak motor Kemudian takmir masjid Dan juga roker Itu kan dua Tiga stream yang berbeda Kenapa Kenapa seperti itu Direkturat pengembangan karir dan alumni Nah selain mengembangkan karir Atau mencarikan lulusan itu pekerjaan Kita juga engage dengan alumni Nah salah satu jaringan alumni ini Mas Siapa namanya Lupa jadinya Mas Dida Itu Mempunyai jaringan penerbit Salah satunya adalah Dengan Dengan IPB Pers Yang salah satu penulisnya adalah Mas Mim ini Sehingga Dia sekarang lagi campaigning Untuk membawa beberapa Sastrawan Ke beberapa kampus Untuk mengenalkan dunia Kesastraan dengan Mahasiswa Sehingga tidak ada salahnya Kita fasilitasi Sekaligus juga engage dengan jaruman alumni Di kalangan alumni-alumni Di Imtas Brawijaya Ini tadi menghadirkan langsung penulisnya Pak ya Iya Nah kalau pesertanya sendiri dari mana saja Pak? Pesertanya dari seluruh Untuk mahasiswa di Imtas Brawijaya Ada dosen Ada si putas akademika Ada tendik Ada mahasiswa Harapannya Bapak dengan adanya kegiatan seperti ini Pak? Menemukan pop culture Menemukan budaya-budaya Pop Budaya-budaya yang kekinian Juga meningkatkan apresiasi kita terhadap sastra Jadi mahasiswa tidak hanya kuliah saja lah Jadi mereka bisa juga berbudaya Mengenal budaya Mengenal sastra Dan lainnya Menengahkan nama saya Wida Tadi saya sudah ngobrol banyak banget ya dengan Pak Min Yudhiato Terima kasih undangannya Pak Hiru dan Pak Mami Di sini saya mungkin langsung saja ya Dari kacamata sastra Novel tak kenal Bangka tak arus ini benar-benar roka yang menarik Pasti tetap ada plus minus Karena beliau yang mengerjakan dalam waktu delapan hari Tapi luar biasa banget Dalam waktu delapan hari Sudah mengaduk banyak banget unsur sastra yang saya tanda Dari nanti ya Bisa dilihat Jadi beliau menggunakan banyak banget figuratif linguis Tadi saya sudah menanyakan Pak kok banyak banget nih ilmu dari mana Tidak katanya tanpa teori Waduh ini aplaus Apalagi yang menerima dulu Mereka menulis Terlihat karena Pak Tim itu menulis Begitu banyak bahasa sastra tanpa teori loh Masya Allah ya kan Nah yang mau saya sampaikan di sini Pak Tim Terima kasih banyak Setelah menyumbangkan Sebuah karis sastra yang bisa kami analisis Dari banyak pisau analisis sastra Jadi teman-teman yang berdua di bidang sastra Yang mau menulis di jurnal-jurnal itu ya Ini bisa dikaji dari teori suksionalism Feminisnya juga dapat Karena tokohnya mayoritas cewek Yang cowok banyak Tapi tidak begitu banyak muncul dalam ceritanya Hanya orang pembantu tokoh utama faris ya Feminis Kemudian ada juga alihuahana Di sini yang menarik Alihuahana Atau ada susu studies yang kita ketahui di Inggris itu Bisa kita aplikasikan dalam novel ini Karena ada musikalisasi puisi Masya Allah ya Jadi dalam novel ada puisi Di musikalisasi pula Itu hebat banget Pak Tim sekali lagi Terus akan difilmkan Itu juga bagian dari alihuahana Yaitu ekranisasi Jadi Saya sarankan banget Ini recommended untuk penelitian sastra Nah tadi kan Bagus-bagusnya ini Kita naikin dulu Pak Tim Baru kita jatuh di musik Oh maaf ya Pak Tadi juga sudah saya sampaikan ya Pak Karena ternyata dari semua kelebihan itu Pasti ada kurangnya ya kan Nah ini Mohon maaf dan mau diizit Pak Tapi tadi bahas saya sakit juga Ternyata dari banyak tangan Dan banyak mata yang membaca Masih juga Miss di proofreadnya Ternyata masih ada tanda baca yang lesek Walaupun itu hanya koma dan titik Kita pasti membaca akan beda Mentorsirkan satu kalimat Ada juga kata yang hilang Misalnya kita bilang UB adalah salah tempat di Kota Malam Nah itu kurang kata satu kan UB adalah salah satu tempat Nah itu fatal sekali Ternyata ada miss-miss seperti itu Dan saya membuka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 kalimat Yang kurang lengkap dalam berikut salaman Nah tapi saya kira Miss-miss yang seperti itu Hanya human error ya Pak Mungkin kebetulan yang bisa Lebih longgar lagi waktunya menulis Supaya profitnya Nyapakah saya juga mungkin Supaya saya bisa bantu Berhubung juga Jadi ke depannya Saya kira Kekurangan ini minus ya Minor aja Minor aja daripada Kelebihan yang menurut saya ini Sekarang itu Oh nih baca itu kayak Gak bisa berhenti Jadi mungkin sebentar 1-2 jam selesai Baca ini gitu Karena bahasa yang digunakan Bahasa yang mudah dicernak Untuk remaja terutama Karena menurut saya buku ini Sasarannya adalah remaja Remaja mulai SMA Dimana memang pada Secara sunang perluah itu Memang sudah mulai muncul rasa itu Cuman kan secara syariah bagaimana Mengendalikannya Itu disampaikan dengan baik Dari buku ini menurut saya Kemudian Kalimannya gak banyak-banyak Satu dua kata Dalam satu kalimat itu Terus Tapi bisa menggabarkan Yang saya suka itu Saya bisa ikut membayangkan Di PBB itu seperti apa sih Di lokasi-lokasi yang lain itu Seperti apa itu Yang saya suka Dan begini Akhirnya kita jadi pengen terus 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 sampai selesai Baik selamat Pak Mim sudah menyelesaikan Bu ini dengan sangat baik Menurut saya Dan nanti akan mungkin Bayangan saya Ini akan jadi Film yang Diserbu banyak orang Untuk ditonton Dan yang penting adalah Bahwa Setiap karya yang kita lakukan Itu bermanfaat Untuk orang banyak Artinya tidak hanya Sekedar menyenangkan Tetapi juga menjadi Suatu ilmu pengetahuan Terima kasih Dan selamat berapa tahun Saya senang sekali mas Saya merasa Beredar di Balang Itu berbeda Pipe-nya oke Kotanya juga kreatif Terus juga Kota yang segar Karena udaranya memang segar Saya suka Kota Kemalang Saya juga rencanakan Datang kembali Untuk di kampus-kampus yang lain Mudah-mudahan Bisa bertemu kembali Kalau lihat review Teman-teman pembahas tadi Mas Oh oke Itu reviewnya oke Review yang objektif Begitu ya Dan itu Masukan yang bagus Feedback yang bagus Bagus bagi saya Untuk Apa Sebagai Ini ya Evaluasi Nanti pada saat menulis Kapan akan difilmkan Start shooting itu Di bulan Mei Jadi kemungkinan Edarnya itu Atau rilisnya itu Di Agustus September Malang Menjadi tempat audisi Juga Malang Insya Allah Akan jadi tempat premier Premiernya Oh premiernya Oh premiernya Terima kasih mas Sampai-sampai Sampai-sampai Perbedaannya adalah Kalau similar Itu jelas-jelas Tersurat Seperti Bagaikan Layaknya Senyum Manis Seperti gula Itu similar Wajahku bersinar Layaknya Bulan Purnama Simila Pokoknya yang tersurat Bagaikan Kayaknya itu Semua similar Nah Sedangkan Tau Kamu adalah Bidadari surga Gak ada Seperti layak Tapi ada Langsung Janji Tapi kamu Disamakan Dengan Bidadari surga Amin Gitu ya kan Tebernya bukan Sastra Yang pertama Kedua Saya juga tidak Mengenal Teori-teori Penulisan Jadi saya Menulis itu Seperti Apa Mengalir Begitu saja Makanya Gak kenal Hotline Gak kenal Friend Gak kenal Apa Apapun itu Dalam teori Terus kemudian Pada saat Proof reading Itu Biasanya pertama Saya Proof reading Setelah saya Menyelesaikan Satu Biasanya saya Membaca kembali Bapak itu Terus Secara Redaksional Salah Enggak Sepakainya Kayaknya Terlalu Dalam Yang membahas Itu Sebenarnya Bu Hida Betul Kalau saya Hanya Sebagai Penikmat Yang bisa Bercerita Bahwa Buku ini Bagus Untuk Dibaca Oleh Remaja Kenapa Saya Sampaikan Bahwa Buku ini Bagus Untuk Dibaca Oleh Remaja Remaja Termasuk Kalau Saya Sampaikan Remaja Itu Berarti Kalau Bayang Saya Remaja Adalah Anak-anak SMA Dan Mahasiswa Karena Mungkin Untuk Beberapa Kelompok Mahasiswa Atau Beberapa Kelompok Orang Info Tentang Saat Ini Sesuatu Yang Mereka Sudah Paham Karena Memang Kesarian Mereka Adalah Satu Keiluman Yang Memang Menjadi Suatu Pemahaman Tapi Mungkin Untuk Sebagian Yang Belum Yaitu Kepada Fusis Kavadrian Yes Kavadrian 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 Terima kasih.